Saudara tiga orang anggota DPRD di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ditangkap polisi saat pesta sabu. Ketiga orang anggota Dewan ini padahal baru dua minggu dilantik. Mereka ditangkap bersama seorang pekerja swasta. Dari penggerbekan polisi menemukan barang bukti satu paket sabu serta alat isap sabu. Kempat pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda. Diawali dengan ditangkapnya seorang karyawan swasta di sebuah rumah di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dari pengakuannya polisi kemudian menangkap tiga anggota Dewan di sebuah hotel di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Keempatnya kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Narkoba menemukan empat tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Yang juga diawali dengan memakai bersama, kemudian kita temukan bahwa dari memakai bersama itu dari keempat ini ada yang mengeluarkan uang untuk membeli dan sepakat mereka untuk menggunakan bersama. Ya tentunya ini kita sedang kembangkan, kita lakukan penyelidikan, kita sedang mengungkap penjualnya, pengedarnya. Ini sedang... Terima kasih.